Ya, pemirsa sebuah helikopter Basarnas jatuh dan menabrak tebing di Temanggung, Jawa Tengah. Bagaimana update terkini korban heli jatuh? Selengkapnya kita simak informasi dari Aditya Warman dan curu kamera Satrio Ekoat Mojo dari kantor Basarnas Pusat Kemayoran, Jakarta. Adit, apakah sudah ada keterangan dari pihak Basarnas Pusat terkait jatuhnya helikopter milik Basarnas ini? Andra, sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat tadi. Tim dari Basarnas Pusat melakukan update terkait masalah dugaan kecelakaan helikopter milik Basarnas yang hilang kontak di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Tadi update ini langsung dipimpin oleh Direktur Serana dan juga Prasarana Basarnas, Wahyu Ade. Di mana dalam update-nya Wahyu menegaskan sampai sejauh ini Basarnas Pusat belum dapat memastikan apakah helikopter yang hilang kontak tersebut ialah helikopter yang jatuh di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Dan untuk itu yang dapat dipastikan sejauh ini tim Basarnas sudah mengirimkan tim evakuasi ke tepat dari dugaan lokasi hilang kontaknya dan juga jatuhnya helikopter tersebut. Namun sejauh ini lagi-lagi Andra, Basarnas Pusat belum mengeluarkan informasi apakah pesawat ataupun helikopter maksud kami yang hilang kontak tersebut mengalami kecelakaan hingga jatuh di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Dan sejauh ini tim Basarnas sudah mengirimkan empat tim evakuasi yang sudah diberangkatkan masing-masing terdiri dari lima orang tim penyelamat dan juga dua orang dari tim medis dari Yogyakarta, Semarang, Solo dan juga Cilacap. Dan sampai sejauh ini juga tim Basarnas sudah menyiapkan bantuan evakuasi satu helikopter yang telah diberangkatkan dari Bogor, Jawa Barat dan juga dua helikopter yang rencananya akan diberangkatkan esok pagi dari Surabaya, Jawa Timur. Yang dapat kami pastikan di sini berdasarkan informasi yang kami dapat setidaknya ada data yang dikeluarkan dari Basarnas ada delapan orang, Andra. Sekali lagi ada delapan orang yang memang namanya sudah terdaftar di dalam helikopter yang diduga jatuh tersebut dengan komposisi empat orang tim Basarnas ataupun tim evakuasi Basarnas dan juga empat orang kru dari helikopter. Memang kesimpang siuran informasi ini terjadi karena kami juga mendapatkan informasi dari Tagana kawasan Jawa Tengah yang mengatakan sudah berhasil mengevakuasi empat orang tewas dengan jumlah total penumpang yang berada dalam helikopter yang hilang kontak tersebut ialah sembilan orang. Sejauh ini kami belum dapat mengkonfirmasi manakah yang dapat kita verifikasi informasinya karena memang kesimpang siuran informasi ini terjadi tidak hanya di masyarakat karena memang sejumlah foto-foto yang tersebar di media sosial ataupun di sejumlah media masa ini belum diklaim adalah foto yang dikeluarkan resmi dari Basarnas. Namun sejauh ini Basarnas mengkontrol ataupun mengupdate informasi ataupun lokasi dugaan jatuhnya itu berdasarkan flight control mesin yang memang berada di dalam helikopter dengan jenis Dopin AS365N3 yang baru dikeluarkan tahun 2015 yang memiliki jam terbang sebanyak 600 jam ini dapat dikatakan helikopter Dopin tersebut masih layak terbang, Andra. Dan pada awalnya helikopter tersebut memang difungsikan untuk evakuasi atas meletusnya kawasan siang hari tadi. Sampai selanjutnya update terbarunya pagi hari nanti langsung dari kantor Basarnas Pusat yang terletak di kawasan pemayoran Jakarta Pusat. Dan Andra selain itu informasi yang dapat kami sebutkan sampai saya melaporkan saat ini tadi saya berkomunikasi dengan Wendy, yaitu Direktur Prasarnas dan juga Sarana ini menyatakan tim evakuasi Basarnas belum tiba di lokasi dugaan jatuhnya helikopter milik Basarnas tersebut, Andra. Baik ya Adit, terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan dan kami akan terus mengabit informasi dari Anda. Dan juga selamat kembali bertugas untuk kameramen Eko Satrio Atmojo dari kantor Basarnas Pusat, Kemayoran Jakarta.